Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sobat Dinasti Kali ini saya Mau melakukan peresinan Resin yang saya gunakan Adalah tetap resin dengan Merk DRC Yang dimana resin ini Bening dan mudah Dalam pengaplikasian Sebenarnya Dalam melakukan peresinan Kita harus memperhatikan alat Routdry kita Alat Routdry kita harus diatur Secara horizontal Tidak Tinggi sebelah Atau rendah sebelah Biar hasil resin itu sempurna Setelah itu Kita Mempersiapkan resin Itu bervarian Ada yang 1 banding 1 Ada yang 2 banding 1 Atau 3 banding 1 Produk DRC ini Adalah 3 banding 1 Jadi kita Mengoleskan Resin itu Berlahan saja Tidak perlu Terburu-buru Dan setiap resin itu Mempunyai Tipikal masing-masing Jadi kalau kita Sering menggunakan resin Dengan Merk yang sama Kita akan memahami Karakter resin kita Serta di saat kita Peresinan Alangkah lebih baik Memilih waktu yang tepat Sebenarnya kalau resin Yang enak itu di Siang hari Karena udara sekitar kita Ini panas Tapi kalau Kita melakukan Peresinan malam hari Jangan Jangan khawatir Kita juga Bisa memberi alat bantu Yaitu Lampu Jadi di atas Tempat kita Meresin itu Kita taruh lampu Seperti Lampu Belajar Atau Kita buatkan neon Sendiri Seperti itu Jadi Biarkan Di sekitar resin itu Suhunya Sama Atau Stabil Jangan sampai Karena gini Kalau kita ngeresin Malam hari Itu Resiko kelembapan itu Untuk udaranya Tinggi Nah Biar udara Di sekitar Peresinan kita Tidak lembab Kita bantu Menggunakan Alat Cahaya Bantuan Gitu loh Atau Cahaya Buatan Seperti itu Sobat Dan yang Perlu kita Perhatikan Di saat Resinan Tidak hanya Suhu udara Atau Kelembapan udara Kita juga Memperhatikan Jenis resin Kita Apabila Di resin itu Meninggalkan Banyak Gelembung Kita Kita harus Menghilangkan Gelembungnya Terlebih Dahulu Itu Kita bisa Menggunakan Kejutan Korek api Atau Speargun Atau Hotgun Seperti itu Tapi Kalau Menggunakan Korek api Jangan Sampai Apinya Dinyalakan Terus Karena Dia akan Meninggalkan Asap Asap Warnanya Hitam Gitu Sobat Jadi Kita Memanaskannya Hanya Mengejutkan Saja Seperti itu Setelah Kita Peresinan Dirasa Sudah Rata Semua Kita Tunggu Sampai Resin itu Kering Tapi Sesekali Satu jam Dua jam Kita Cek Dia Apakah Ada Yang Tidak Rata Kita Lakukan Perataan Tapi A Kunci Sebenarnya Itu Di Cara Kita Pengikatan Kalau Pengikatan Kita Rata Insyaallah Resin itu Juga Akan Rata Ya Inilah Sobat Setelah Kita Melakukan Peresinan Dan Ini Sudah Kering Hasilnya Seperti Ini Jadi Kunci Dalam Peresinan Adalah Pemilihan Resin Yang Tepat Terus Posisi Yang Mau Diresin Harus Horizontal Rata Terus Kita Juga Harus Memahami Atau Melihat Kelembapan Udara Di Sekitar Resin Itu Kalau Memang Perlu Pencahayaan Kita Beri Pencahayaan Biar Dia Tetap Hangat Seperti Itu Lalu Kita Mengecek Gelembung Udaranya Juga Apabila Ada Gelembung Udara Kita Bantu Untuk Keluarkan Dia Menggunakan Kore Api Atau Menggunakan Air Drier Atau Hot Gun Ya Pengangat Pengangat Lainnya Ya Sobat Inilah Video Yang Saya Bagikan Semoga Bermanfaat Apabila Sobat Ingin Mempertanyakan Atau Kurang Jelas Bisa Mengisi Di kolom Komentar Atau Bisa Langsung WA Saya Dan Produk DRC Juga Ada Di Sopi Disana Ada Ukuran 100 Milli Dan 30 Milli Apabila Ada Yang Mau Membeli Silahkan Sebelumnya Saya Ucapkan Banyak-banyak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Maju Terus Kreativitas Para Custom Joran Dimanapun Anda Berada